Cerita Pak Setu saat temukan fosil manusia purba tertua di Sangiran, Jakarta, Setu Wiryo Rejo, 55, warga desa Manyarejo, kecamatan Pelupuh, Seragen, memang sudah mengira barang yang ditemukannya di sungai adalah fosil. Tapi ia tak menyangka itu fosil manusia purba homo recetusarkaik, manusia purba tertua di Indonesia. Bagaimana cerita penemuannya? Kepada detik com melalui telepon, Rabu, 27 April 2016, Setu menceritakan fosil itu ditemukan pada pukul 12 yang WIB, Jumat, 5 Februari 2016. Saat itu, dia pulang dari sawah. Pandangannya tertujuk pada bulatan mirip batu di tengah sungai Bojong. Dia berpikir itu pasti bukan batu biasa. Saya sudah sering menemukan seperti itu, tapi kadang tangan, kaki, gigi, atau lainnya. Yang ini lain, kata Setu dalam bahasa Jawa halus. Setu langsung mengabarkan temuan itu ke petugas balai pelestarian situs manusia purba di Sangiran. Temuan Setu dibawa petugas untuk diteliti. Dua hari kemudian, Setu diberitahu bahwa temuannya merupakan tengkorak manusia purba. Ya sudah, barang itu akhirnya disimpan di sana, kata bapak tiga anak ini. Setu termasuk orang yang sering menemukan fosil. Dalam setahun ini, dia menemukan fosil kaki, gigi, tangan, atau benda lain. Hampir semuanya hewan. Tiap mendapatkan temuan, Setu selalu lapor ke petugas balai pelestarian. Sebagai gantinya, ia diberi penghargaan dan uang. Ya ada, tidak mesti, kata Setu soal nominal uang yang diterima. Fosil temuan Setu berukuran panjang 14 cm, lebar 12 cm, dan tinggi 10 cm. Terberdasarkan penelitian balai pelestarian situs manusia purba di sangiran, benda itu merupakan tengkorak homo recitus arkaik, manusia purba tertua yang hidup antara 1, 5 hingga 900 ribu tahun lalu. Lebih tua dibanding homo recitus tipik yang hidup antara 800 ribu hingga 300 ribu tahun yang lalu dan homo recitus progresif yang hidup antara 300 ribu hingga 100 ribu tahun lalu. Volume otak homo recitus arkaik sebesar 800 cm3, lebih kecil dibanding homo recitus tipik sebesar 1000 cm3 dan homo recitus progresif sebesar 1100 cm3. Sedangkan manusia modern memiliki volume otak sebesar 1400 cm3. Trimed Terima kasih. Terima kasih.